Selamat datang di channel HCK Media. Inilah 5 penyakit mata yang sering menyerang si kecil selain mata merah. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi kesehatan lainnya. Sakit mata yang menyerang anak bukan cuma mata merah. Ada berbagai jenis masalah mata yang mengintai anak-anak. Agar tak sampai mengganggu penglihatan anak cari tahu berbagai penyakit mata pada anak agar bisa mencegah dan menanganinya. Penyakit mata pada anak sekaligus perawatannya. Mata adalah indera yang sangat penting bagi tumbuh kembang anak. Pasalnya mata tidak hanya digunakan untuk melihat tapi juga sebagai media anak untuk mengeksplorasi dan mempelajari segala hal di sekelilingnya. Menurut laman Healthy Children yang berada di bawah naungan American Academy of Pediatrics, pemeriksaan kesehatan mata anak harus dilakukan secara rutin dimulai saat ia baru dilahirkan. Ini dilakukan agar orang tua tahu bagaimana perkembangan indera penglihatan sekaligus mendeteksi adanya masalah mata pada anak lebih dini. Tidak hanya mata merah ternyata ada banyak penyakit mata pada anak yang umum terjadi dan perlu diketahui orang tua. Berikut daftar gangguan mata pada anak sekaligus perawatan untuk meredakan gejalanya. 1. Astigmatisme Astigmatisme atau dikenal juga dengan mata silinder ini membuat pandangan anak menjadi kabur ketika melihat objek yang terlalu jauh maupun dekat. Tidak hanya pandangan kabur gangguan mata pada anak ini juga bisa menimbulkan gejala lain seperti sakit kepala dan mata cepat lelah ketika mencoba fokus untuk melihat suatu objek. Gejala tersebut umumnya terjadi ketika astigmatisme sudah cukup parah. Untuk meredakan gejala si kecil membutuhkan bantuan kacamata. Saat anak sudah bertambah besar dan perkembangan matanya telah sempurna ia dibolehkan melakukan operasi pembedahan refraktif. Dokter akan membentuk kembali kornea yang bermasalah dengan bantuan laser membuat sayatan kecil atau implan. 2. Penyumbatan saluran air mata Tak hanya anak-anak bahkan penyumbatan saluran air mata bisa terjadi pada bayi. Kondisi ini terjadi akibat bayi dilahirkan dengan saluran air mata yang berkembang sempurna. Akibatnya saluran akan jadi lebih sempit dan tersumbat dengan mudah. Penyakit mata pada anak ini menyebabkan ujung mata anak bernanah dan mudah berkerak. Untungnya kondisi ini bisa diobati di rumah seperti memberikan pijatan kompres air hangat dan pemberian antibiotik jika terjadi infeksi. Jika bayi mengalami infeksi serius atau berulang dokter mungkin akan menyarankan untuk pembedahan. Perawatan ini dilakukan dengan menempatkan intubasi tabung silikon untuk meregangkan saluran air mata. Bisa juga dengan dilatasi balon katheter yaitu pemompaan larutan steril lewat balon di saluran air mata. 3. Calazion Calazion merupakan penyakit mata pada anak yang menyebabkan benjolan di kelopak mata karena pembengkakan kelenjar minyak. Kondisi ini sangat umum terjadi pada anak dengan masalah kulit seperti eksim atau rosacea. Selain muncul benjolan calazion akan menyebabkan kelopak mata bengkak sakit dan sulit melihat dengan baik. Untuk meredakan gejalanya Anda bisa mengompres mata anak dengan air hangat dan memberikan obat tetes antibiotik pada mata. 4. Hipermetropia Ini merupakan gangguan mata yang cukup sering terjadi pada anak selain astigmatisme. Kondisi ini menyebabkan anak tidak bisa melihat dengan jelas objek yang dekat sehingga ia seringkali berkedip menyipitkan mata serta koordinasi mata dan tangan terganggu. Hipermetropia bisa diringankan dengan bantuan kacamata lensa cembung, positif. Selain itu anak juga bisa mengikuti perawatan lain seperti terapi penglihatan dan operasi pembedahan. 5. Myopia Atropin sebagai obat mata minus tinggi pada anak baik atau tidak? Selain rabun dekat anak juga bisa terkena rabun jauh alias myopia. Gejalanya meliputi pandangan kabur ketika melihat benda yang jaraknya jauh. Ia akan sering mendekatkan kepalanya dan menyipitkan matanya ketika melihat sesuatu. Ini bisa diatasi dengan menggunakan kacamata berlensa cekung, diiringi dengan pemberian obat tetes yang mengandung atropin agar otot-otot sekitar mata anak tidak menegang. Mengetahui penyakit mata apa yang terjadi pada anak dapat membantu Anda menanganinya dengan lebih cepat. Jangan ragu untuk berkonsultasi ke dokter jika Anda mencurigai anak Anda memiliki gangguan penglihatan.